Korea Utara kembali luncurkan rudal balistik. Hal itu membuat resah negara Korea Selatan usai kembali memulai peluncuran rudal jarak jauh. Kepala Staff Gabungan Korea Selatan mengatakan bahwa peluncuran rudal balistik jarak jauh tersebut dilakukan oleh Korea Utara di daerah Sunan, Pyongyang sekitar pukul 17.22 waktu setempat pada Sabtu 18 Februari 2023. Peluncuran itu terjadi sehari setelah kota Pyongyang memperingatkan tanggapan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya jika Amerika Serikat dan Korea Selatan melanjutkan latihan militer yang direncanakan. Adapun menurut Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, rudal tersebut mendarat di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang di sebelah barat dari Pulau Hokkaido. Pemerintah Amerika Serikat kemudian buka suara terkait hal ini. Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Adrian Watson, mengatakan peluncuran rudal itu dianggap sebagai pelanggaran mencolok terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Watson mengatakan Amerika Serikat telah meminta negara lain untuk ikut mengecam pelanggaran itu. Ia juga meminta agar Korea Utara menghentikan tindakan destabilisasi tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!